Mas Gajar, soal artur ini kan, ada yang ngakil yang sering lantang-mantai ini, misalnya Mas Gajar ya, Mas Adi Armando ini, nantinya akan disimpinkan atau seperti apa? Dan sudah kami ingatkan, sudah kami ingatkan, jadi setiap piting mingguan, kita berpolitik yang kemira, so far dan santri. Untuk sementara, kita nyuruh Bang Adi Armando untuk praktik kita di DPDU. Sanksi pertama. Sanksi kedua? Sampai ada sanksi kedua. Sudah berapa orang, Mas Gajar, yang didisiplinkan, Mas? Sudah berapa orang yang didisiplinkan dari partai anggota PSI yang mencelape. Sudah berapa? Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarap mengaku telah memberikan sanksi kepada sejumlah kadernya salah satunya ialah Adi Armando. Sanksi itu dijatuhkan karena Adi dianggap telah membuat gaduh. Pasalnya, ia kerap melemparkan kritikan terhadap partai politik lain maupun bakal calon presiden Baca Pres. Sementara bentuk sanksi yang dijatuhkan ialah meminta Adi untuk mentraktir DPP. Diakui Kaisang, Adi Armando merupakan kader lain kerap diberi teguran setiap rapat mingguan. Untuk sementara, kita suruh Bang Adi Armando untuk traktir kita di DPP. Itu sanksi pertama. Ya jangan sampailah ada sanksi kedua, kata Kaisang, di kantor PP Muhammadiyah kota Yogyakarta Jumat 6 Oktober 2023. Sanksi tersebut, kata Kaisang, sebagai langkah pendisiplinan dari PSI. Kaisang berharap Adi Armando menuruti instruksinya agar berpolitik dengan riang gembira serta tidak bikin gaduh atau menyerang para pol lain. Selain Adi Armando, ada beberapa kader lain yang dikenai pendisiplinan, namun tak disebutkan namanya. Sudah kami disiplinkan, sudah kami ingatkan juga, di setiap meeting mingguan kita berpolitik yang gembira, sopan, dan santoy, ucap putra bungsu presiden Joko Widodo itu. Adi pun merespon santai sanksi tersebut. Melalui akun Twitternya atau X, Adi menyebut dirinya menerima keputusan itu karena Kaisang merupakan kertum parpol. Diketahui sebelum Kaisang menjadi ketum PSI, PDIP dengan PSI sempat terlibat saling sidir. Semua itu bermula kalau politikus PSI Adi Armando mengaku mendapat info bakal caprets Ganjar Pranowo telah menaikkan kontrak politik dengan PDIP. Nantinya, jika Ganjar terpilih jadi presiden, maka jajaran kabinetnya akan ditentukan oleh PDIP. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia kenapa yang terpenampanganLah Jangan lupa like, subscribe, dan share dan subscribe prot不要lers Insya di Indonesia di Indonesia di Indonesia kita